Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Man teman Hari ini Pagi ini Saya akan Ngobrol soal Selama sebulan ini Ya sebulan dua bulan ini Ada beberapa Peristiwa yang cukup Menjadi highlight Daripada Umat Islam Di Indonesia Nomor satunya adalah Marahnya umat Islam Kepada Presiden Perancis Karena telah memasang Kartunnya di Di video wall Di gedung kantornya Dan Sebenarnya Saya juga Tidak paham Mengapa itu bisa terjadi Di Perancis Padahal yang kita tahu Presiden Presiden Mercon ini Yang kita tahu kan Dulunya waktu Dia Kampanye Di dalam kampanye Kampanye Dia itu sangat Toleransi Sebenarnya Dibandingkan dengan Lawannya Yang dulunya Tapi ternyata Begitu dia jadi Presiden Dia malah Membenci Islam Ya Sekali lagi Dia membenci Islam Bukan membenci Islam Fobia gitu Eh bukan Dia bukan Membenci Islam Radikal Tapi dia membenci Islam Secara keseluruhan Ada beberapa Beberapa Makhluk teraneh Makhluk Tuhan Paling aneh di Indonesia ini Kadang-kadang Suka ada yang aneh-aneh Bilang bahwa Mercon ini Tidak anti-Islam Tapi dia anti-Islam Radikal Padahal sebenarnya Ya Islam Radikal itu kan Gak ada Si Mercon sendiri Juga gak tahu lah Dia Islam Radikal itu Gak ada Apalagi di Amerika Orang Amerika Sudah tahu semua Islam Radikal itu Gak ada Itu hanya Buatan daripada Pemerintahan Amerika Yang dipimpin oleh George Bush Yang dipimpin oleh Diterusin oleh Obama Kan soal Radikal itu Kan padahal Hillary sendiri Udah ngakuin Bahwa itu Mereka semua Yang buat Semua Bahkan ISIS pun Mereka yang buat Jadi Mercon ini pun Tahu juga Bahwa sebenarnya Udah gak ada Islam Radikal itu Jadi Kalau ada Pernyataan Makhluk Tuhan Paling aneh Di Indonesia Yang bawa Bilang bahwa Mercon itu Tidak anti Terhadap Islam Tapi dia Anti Terhadap Islam Islam Radikal Itu Pernyataan yang Lugu Bukan naif Lugu Agak sedikit Dobol ya Jadi Saya disini Akan membahas Kenapa sih Nabi Muhammad Kok sering dihina Karena Nabi Muhammad Mewakili orang Islam Mewakili umat Islam Sebagai simbol Nabi nya orang Islam Kenapa sering dihina Juga Ada sangkut potnya Juga di Indonesia Kenapa Habib Rizik Juga sering dihina Oke Man temen Sudah siap Mendengarkan Bukan cerama sih Monolog Ini nama monolog Saya gak mau Disebut itu cerama Saya hanya Memberikan sebuah monolog Kalau cerama itu Seolah-olah Saya lebih Pintar Lebih alim Daripada Man temen Semua penonton Video legend Saya hanya monolog Aja Kalau dianggap Baik Ya diterima Kalau kurang percaya Ya abaikan saja Jadi Saya ingin menjelaskan Kenapa sih Nabi Muhammad itu Sering dihina Juga Termasuk Habib Rizik Di Indonesia Juga sering banget Dihina Kenapa gitu Nah Nomor satu Ya nomor satu Di dunia ini Dalam sejak Ketika kita belajar Sejarah Peradaban Manusia Kalau kita sudah Sudah belajar Kalau kita sudah belajar Sejarah Peradaban dunia Kita akan tahu Jadi George Bush juga tahu Bill Clinton tahu Obama tahu Trump tahu Hillary tahu Bahkan si Mercon pun tahu Gini bahwa Bahwa Di muka bumi ini Tidak ada Orang yang sebesar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu Sejarah Membuktikan itu Sebagai manusia Kita gak bicara Sebagai nabi Kita gak bicara Sebagai nabi Sebagai manusia aja Kalau nabi Itu bisa Bisa menjadi Subyektif Karena nanti Orang Katolik Orang Kristen Akan menganggap Nabinya yang paling Baik Nanti orang Yahudi Akan menganggap Nabinya yang paling baik Kalau kita bicara Sosok seorang manusia Sosok seorang manusia Tidak ada Seorang pun Di dunia ini Yang kebesarannya Dan pengaruhnya Melebihi Daripada Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu sejarah Membuktikan Jadi Misalnya kita bicara Soal Alexander the Great Memang Beliau adalah Emperor yang Hebat Penakluk yang hebat Tapi pengaruhnya Tidak Selama Pengaruh Daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jadi Orang-orang ini Orang-orang bule ini Orang-orang Amerika Termasuk Mercon gitu ya Mereka tuh bingung Karena mereka Tidak punya sosok Yang bisa Mengalahkan Kehebatan Atau the greatness The greatness Daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebagai manusia Sebagai manusia Karena Nabi Muhammad itu Yang orang Islam Banyak tahu Nabi Muhammad itu adalah Seorang Nabi Seorang Guru agama Tapi kalau Manteman Belajar lagi Lebih dalam lagi Nabi Muhammad itu Bukan sekedar Bukan sekedar Guru agama Bukan sekedar Guru akhlak Bukan sekedar Nabi Nabi Muhammad itu Adalah Conqueror Penakluk Beliau adalah seorang Emperor besar Seperti halnya Yang kita sering dengar Nebuchadnezzar Kita dengar juga Cyrus the Great Xerxes Kita dengar juga Alexander the Great Kita dengar juga Julius Caesar Pemimpin-pemimpin besar Nah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu adalah Masuk dalam golongan-golongan Mereka juga Jadi Nabi Muhammad itu Tidak hanya dikategorikan Sebagai Nabi Pemimpin umat Beragama Tapi juga adalah Seseorang Sosok Yang juga Menjadi Tokoh-tokoh besar Seperti halnya Alexander the Great Yang seperti saya sebutkan tadi Atau disebutkan tadi Raja-raja Raja-raja Romawi ya Nero Agustus Konstantinople Konstantin Raja Konstantin Atau Atau Nebuchadnezzar Yang saya bilang pertama kali tadi itu Mereka semua adalah Satu grup Yang namanya disebut Manusia yang punya pengaruh Terhadap Perhadapan Dunia Tidak hanya Tidak hanya Manusia suci yang mengajarkan Agama dan mengajarkan Kesolehan Bukan Jadi Nabi Muhammad itu ada dalam satu kelompok Yang disebut The Great Man Orang-orang besar yang punya pengaruh Terhadap dunia Terhadap perhadapan dunia Shape The Civilization Membentuk Perhadapan dunia Nah Alexander The Great Itu hebat sekali Bahkan filmnya udah ada Kalau kita nonton Apa Filmnya Alexander The Great Kalau teman-teman sempat nonton Itu memang Orang besar banget Umur 25 tahun Sudah nguasain dunia gitu Dan pengaruhnya juga cukup besar Ya Tapi Orang-orang Orang-orang seperti Bill Clinton Dick Cheney Atau Trump Atau George Bush Mereka kewalahan Kewalahan mencari Seseorang yang lebih besar Yang lebih hebat Yang lebih berpengaruh Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ketika mereka Stres Tidak ada Tidak ada Orang yang bisa Melampaui The Greatness Kehebatan Atau Pengaruh Yang lama ya Pengaruh yang lama Daripada Nabi Muhammad Ya akhirnya mereka itu Akhirnya menghina gitu Akhirnya menghina Begitupun juga Habib Rizik Di Indonesia Jadi Kalau kita teliti Mereka-mereka yang Sinis Mereka-mereka yang nyinyir Atau mereka bahkan Yang tidak kuat Sampai menghina Habib Rizik Mereka itu Pada dasarnya Mereka itu Tidak kuat Tidak kuat mereka itu Melihat Ada Sosok Manusia di Indonesia ini Yang pengaruhnya Begitu besar Yang ucapannya Begitu banyak Diikutin orang Di Indonesia saat ini Jadi Manusia Meskipun dia Ulama Meskipun dia Kiai Mungkin juga ada Habib Apalagi cuman Pejabat Itu Tidak kuat Menghadapi Perasaan Iri Dengki Jeles Itu Tidak kuat Dalam bahasa agama itu Ada yang namanya Hasad Itu dalam bahasa Arab Saya tidak tahu Dalam bahasa Indonesia itu Padanan kata yang cocok Apa ya Hasad Ada iri Dengki Di dalam hati Sehingga Sehingga mereka Karena mereka Stress Sudah Tidak mampu lagi Menandingkan Orang lain Kepada Habib Rizik Di Indonesia ini Karena mereka Stress Akhirnya jadi mereka Ninyir Akhirnya mereka Ninyir Akhirnya mereka Sinis Akhirnya mereka Juga Mereka juga Akhirnya Menghina Karena Mereka Sudah melihat Sendiri Dengan mata mereka Bagaimana 411 212 Begitu banyak Lautan manusia Datang Untuk Sholat Jumat Di 212 itu Dan orang lain Tidak didengar Kiai lain Tidak didengar Meskipun ada Kiai lain Bilang bahwa Tidak sah Sholat Jumat Di jalan Itu tidak didengar Orang lebih Mendengar Habib Rizik Shihab Artinya apa Di Indonesia ini Tokoh Islam Yang paling Berpengaruh Di Indonesia ini Habib Rizik Itu sudah terbukti Nyata Mau bikin alasan Apapun Sudah tidak Ngaruh Sehingga Mereka-mereka Yang stress ini Akhirnya Menghina Sebenarnya Kalau kita tahu Itu Sebenarnya Kita sebenarnya Tidak perlu marah Karena Hinaan mereka itu Adalah Menunjukkan Bahwa mereka Stress Dan tidak bisa Memberikan sosok lain Yang lebih hebat Daripada Habib Rizik Termasuk Mercon ini Yang di Perancis Mereka tidak bisa Menyajikan Orang tokoh Yang lebih hebat Daripada Nabi Muhammad Sehingga Mereka menghina Jadi Menurut saya Ada baiknya juga Kita tidak Tidak perlu terlalu Emosional menghadapi Orang-orang yang Menghina Nabi Muhammad Maupun orang yang Menghina Habib Rizik Karena Pada hakikatnya Mereka itu Stress Mereka tidak punya Tokoh lain Yang lebih hebat Daripada Nabi Muhammad Ataupun Habib Rizik Sekian dulu Monolog saya Sekali lagi ini Monolog ya Bukan cerama Juga bukan tausia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa